What's up school fans, welcome back to Time Out Untuk menggabungkan mock draft gue dengan Time Out hari ini Jadi Time Out hari ini akan agak lama nih guys Jadi make sure kalian siapin snacks ataupun juga minuman agar kalian bisa santai nih nontonnya juga sambil dengerin gue kali ini So ngomongin tentang Jeremy Grant Mantan temen yang kemarin ini gue ketemu nih di UW Yaitu Azia Stewart Dan kemarin ini pas gue post foto gue sama Azia Stewart Semua komentarnya Kok hati-hati diseruduh kayak Lebron Emang ya netizen Indonesia selalu komentarnya the best lah Tapi Azia Stewart ini orangnya baik banget sih kemarin ini Ramah banget pas ketemu gue Dia pun juga sempet minta foto dari gue Jadi lu main lah Kita nambah temen NBA baru guys Not bad at all Jadi ngomongin tentang Lebron Wow thumbnail Lebron sama Kyrie kemarin ini bisa bikin Time Out jadi 28 ribu views man Amazing game Fans yang Lakers pada kangen juga kali dibahas ya Di Time Out udah lama gak bahas Lakers soalnya So once again thank you so much for your amazing support man Gila gue semangat banget sih kalo ngeliat Time Out yang nonton segitu banyak guys So shout out to everybody And hari ini pun gue mau kasih special shout out Kepada my little guy F. Ryle yang main di Justice dan lagi tanding di PYBC sekarang ini Gila deh men drop 49 points 49 points dan 20 rebounds Wow gila sih Dia udah jadi salah satu pemain favorit gue sih dari KU12 Sekarang ini dia udah naik ke KU14 He's gonna be really good man menurut gue Hopefully dia bisa tambah tinggi lagi But man watch out for him man He's next in line for real Dan bagi yang penasaran dengan F. Ryle Gue pernah 3 point contest Jadi kalian bisa search tuh videonya di channel gue Itu lumayan seru tuh 3 point contest ya tuh Jadi make sure you guys check it out And of course good luck untuk F. Ryle Untuk PYBC semoga bisa menjadi juara disana Amin Oke sekarang kita masuk ke comment of the day Comment of the day simple sekali Tapi kena menurut gue sih Ini dari Alvin Akbar KD dikibulin Kyrie Tiga kata tapi ngakak banget Gue tadi pas baca itu kenapa akhirnya gue pilih ini jadi comment of the day Kita tau Kalo Kyrie pindah Tampaknya KD pun akan pindah Yang paling pusing ya Sean Mark sama Brooklyn Nest nantinya Tapi main asli sih kalo Kyrie pindah sih KD dikibulin abis sih Dikibulin abis sampe pindah kesana sih Tapi ya shout out to Alvin Akbar And of course gue mau kasih shout out juga kepada Buster Sonic Yang ini memberikan komentar yang baik sekali Dan juga feedback yang baik banget untuk channel ini So once again thank you so much Gue setiap harinya berusaha untuk menjadi lebih baik Berusaha untuk memberikan konten yang berkualitas So once again thank you so much Semoga channel ini bisa terus berkelas sih So that's my goal So once again shout out to Buster Sonic for the amazing comment Rock and troll Ini gue skip dulu Ga ada rock and troll Dan setelah ini kita akan masuk ke mock draft Gue terlebih dahulu Gue akan prediksi 14 Pilihan pertama Ataupun juga lottery round Jadi bagi yang belum tau NBA draft Diadakan Besok pagi waktu Jakarta Make sure You guys join my live chat Besok ini gue akan live chat Mulainya mungkin jam 7 kurang kali ya Karena NBA draftnya akan mulai jam 7 We will see Apakah ada kejutan-kejutan Atau tidak Di NBA draft Hari ini udah banyak banget sih Trade rumor sih Jadi gue expect juga besok Ada beberapa treat yang akan terjadi Fun times guys Fun times Kita gak dikasih napas sih Baru kemarin selesai NBA Finals Sekarang kita ada dikasih NBA draft Dan juga trade-trade-an nih So semangat banget sih Dan of course Kita tau besok Orlando Magic Akan mendapatkan pilihan pertama Kabarnya sampai sekarang ini Mereka belum menentukan pilihan Mereka siapa Dan kita tau Biasanya sih trendnya Mereka ngambilnya big man Itu ada Dwight Howard Ada Shaquille O'Neal Kalau hal Chris Webber pun Kalau hal yang waktu itu milih Adalah Orlando Magic juga sih Jadi Gak ketebak sih Jujur gak ketebak Coba kalau dari oddsnya Kalau dari betting itu Yang paling Memungkinkan Jadi nomor satu Of course adalah Jabari Parker Jadi tiganya adalah Jabari Parker Chad Holmgren Dan juga Paolo Banquero Untuk mock draft gue Prediksi gue Orlando Magic Kayaknya besok akan mengambil Jalur aman Jalur aman adalah Jabari Smith Jr Yang mereka akan pilih Besok ini untuk number one Yang membuat Jabari Ini lebih menarik Daripada Paolo Ataupun juga Chad Ini adalah drive-nya dia sih Drive-nya dia Dan juga Mentalnya dia Menurut gue Anak ini mau menang Anak ini punya mental juara Itu yang membuat dia Berbeda dari dua Kandidat Lainnya Katanya Scout juga Anak ini Pembawaannya udah mature banget Dan juga work ethicnya Beda juga dengan Para rookie lainnya Jadi ini adalah Pilihan yang paling aman Untuk permainannya dia Of course perimeter shootingnya dia Dia 6-10 Agak susah untuk nge-block dia Kalau lagi nge-shoot Dan dia tahun lalu pun di Auburn Average-nya 17 point per game 6,9 rebound per game Dia pun juga defense-nya Patut dipuji Menurut gue Dia punya kemampuan Untuk bisa menjaga Multiple position juga Di NBA nantinya Jadi Kalau tidak ada surprise Kalau tidak ada kejutan Harusnya All in the Magic Mengambil Jabari Smith Jr. Untuk number one picknya mereka Oke number two Oke si Thunder Ini disini agak tricky Disini dan gue Bisa keliatan Agak Agak nekat Kalau gue sih ya Of course Kebanyakan Kalau dari Para panel Ataupun juga experts Pada milinya adalah Chat Homegrain Untuk posisi kedua Tapi kalau gue Suruh pilih Misalnya gue jadi oke sih Gue jadi semprasti Gue akan mengambil Paolo Bancaro Kenapa gue ngambil dia? Karena Dia sudah siap Dia mungkin adalah Pemain yang paling siap Untuk kontribusi This season Jadi Dia versatile scorer Dia bisa main Positionless Jadi posisi mana aja Dia bisa main Dia bisa jadi playmaker juga Kalau lo mau sih So Ini menurut gue Cocok dengan Sistemnya oke si Thunder Yang punya shy Yang punya Josh Giri Punya Poku Jadi Gue pengen banget Lihat si Paolo Diambil sama Oke si Thunder Dan Nanti gue Oh chat Nanti kita akan bahas Kenapa gue bilang chat Bisa jatuh ke nomor 3 Tapi pasti Jangan kaget juga Kalau Paolo Bancaro ini Di first seasonnya Bisa jadi NBA All-star sih I'm very high on him Menurut gue Karena dia Bisa jadi juga The best player In this year's draft Gak akan kaget Jadi Josh Giri Shy Paolo Who say snow to that Who say snow to that Dan menurut gue Oke sih Harus mencari pemain Yang bisa nge-score juga sih Yang bisa nge-score sekarang Ini sih menurut gue Dan Ya I think Paolo Bancaro Should be a perfect Perfect pick Untuk si Oke si Thunder Now Nomor 3 Houston Rockets Gak perlu pusing Houston Rockets Tapi Rafael Stone mungkin pusing Karena Rafael Stone Itu Rafael Stone itu GM ya GM ya Rockets itu Dia orang Seattle Dan dia punya Ties with Paolo Bancaro Of course Yang dari Seattle juga Jadi mungkin Kalau Paolo Bancaro Udah gak available Nomor 3 Dia akan sedih sih Cuma Hey not bad Dia gak usah pusing Dia akan dapet sisaannya Yaitu Chad Holmgren Kenapa Chad Holmgren Menurut gue gak bisa Apa bisa merosot Ke posisi 3 Jadi kabar ya Hari ini Kalau gue baca Di Bleacher Report Dia itu Gak turn in His medical record Ke OKC Dan juga ke Orlando Magic Which is Itu bahaya banget Karena setiap tim Pasti butuh dong Medical record pemainnya Agar mereka bisa tau nih Pemain ini Apakah ada cedera Atau tidak Jadi dia gak turn in His medical record Ke Orlando Magic Dan juga OKC Menurut gue Kenapa dia bisa Sleep down Ke nomor 3 Besok ini Memang ada kekhawatiran Karena kita tau Badan dia Framenya agak kurus ya Dan kayaknya Kayak agak kurang kuat gitu loh Jadi kayak takutnya Gampang cedera juga Tapi menurut gue sih Of course He still an amazing talent Tinggi banget 7 foot 3 7 foot 2 Gue gak catat tingginya Tapi pasti Dia juga pemain yang Dengan ceiling tertinggi Di NBA draft kali ini Karena dia big man Yang bisa dribble Bisa passing yang bagus Di Di apa Open court Dia bisa nembak 3 point Dia bisa pull up Block shotnya Amazing Probably the best defender In this class Menurut gue Jadi Gak masalah Kau dapet Chad Holmgren Juga di nomor 3 Untuk Justin Rakesh Cuma memang Dia mungkin butuh waktu Menurut gue Untuk adaptasi Dengan NBA Karena frame-nya dia Kekurus Gue gak tau Strengthnya dia Seberapa kuat Karena dia Kalo main di college Gue liat Beberapa kali tuh Gampang banget Ditabrak-tabrak orang sih Apalagi kita tau Di NBA pasti Lebih physical lagi Jadi menurut gue Butuh waktu sih Untuk Chad Holmgren Ini bisa bersinar Nantinya Di NBA And of course Jalen Green Who else Houston Rockets Gue pengen afal Jacob Chad Holmgren Untuk dipilih nomor 4 Tapi Sacramento Berdoa Berdoa Ada kejutan Berdoa ada kejutan Di top 3 Cuma tau mereka bisa dapet Salah satu pemain Dari top 3 ini Tapi Ya pasti sih Besok Harusnya mereka settle Untuk Jaden Ivy Yang merupakan The best guard Di kelas kali ini Kings selalu ditempatkan Posisi yang sulit Kita tau Mereka juga sering banget Salah memilih pemain Dimana mereka dulu Memilih Marvin Bagley Over Luka Donces Yang mungkin masih sakit Sampai sekarang ini Tapi pasti Mereka udah beberapa tahun Terakhir juga milihnya Guard ya Itu tadi Sally Burton Yang mereka trade Gue gak tau Sampai sekarang Masih kenapa mereka trade And of course Davian Mitchell juga Last season Jadi Tahun ini kemungkinan Mereka akan Ngambilai guard lagi sih Dengan pelatih baru mereka Yaitu Mike Brown Jadi Gue rasa sih Walaupun udah ada De'Aaron Fox Gak masalah sih Menurut gue Ada De'Aaron Fox Dan Davian Mitchell Menurut gue gak masalah Karena ini tipe permainannya Si Ivy Ini dia bisa play Without the ball Dia aktif banget Untuk nge-cut ke dalam Dan dia juga pemain Yang bisa Apa ya Bisa Nge-drive Jadi Dia tuh gak usah bawa bola Tapi dia bisa dioper gitu Dapet bolanya di wing Terus dia bisa nge-drive Karena dia first stepnya Cepet banget Jadi Dia juga bisa nembak So So I don't see any problem With him Playing alongside Si De'Aaron Fox Jadi This is the pick lah This is the pick Untuk Sacramento Kings Menurut gue sih And then number five Kita tau setelah hari ini Jeremy Grant di trade Kayaknya semakin jelas Kalo De'Aaron Christensen Akan mengambil Keegan Murray Ini Keegan Murray Dari Iowa Ini Jujur Gue gak tau Kenapa dia Very high On everybody's board Jadi gue ikut aja Dia pas high school Unrank guys Pas high school Unrank Jadi baru Late broomer banget Di Iowa Baru bagus Tapi ini tipenya Pemain Dwayne Casey banget sih Menurut gue Yang gak perlu bola Mainnya mirip Pascal Siakam Gak butuh bola Dia jadi bisa efisien Cari bola sendiri Bisa hustle banget Defense nya juga bagus Dan dia Poinnya tinggi sih Di Iowa sih Dia poinnya 23,3 point Per game So he can shoot the ball And he can score the ball So Ini Lumayan menarik sih Keegan Murray ini Gue lumayan penasaran Jadi Kemungkinan besar Katanya Detroit Pistons Akan ngambil dia Untuk menutup Kebolongan yang ditinggalkan Oleh Jeremy Grant Oke number 6 This is Probably my Favorite Favorite pick Ini untuk tahun ini Yaitu Benedict Maturin Tampaknya akan dipilih oleh Indiana Pacers Di posisi 6 Pemenangasaran banget Karena mainnya Katanya mirip Kayak Jamal Crawford Tapi gue liat sih Dia atletik banget Jauh lebih atletis Daripada si Jamal Crawford sih Karena Lu kalo liat hal-hal yang sih Lu cari yang lawan TCU Itu ngedangnya gila banget men Pecah kepala gue liat itu Dan Kita tau Malcolm Brockton Kayaknya akan di treat lah ya Jadi Benedict Maturin ini Jadi Benedict Maturin ini Mungkin bisa langsung masuk Diduetin sama Tyrese Halliburton Tyrese and Benedict Maturin Di backcourtnya Pacers That's gonna be electrifying Menurut gue sih Dan Maturin selain dia Atletis banget Dan juga bisa jump out of the building Dia nembak 3 poinnya juga cukup bagus Dia juga bisa score the ball Of the dribble Bisa attack the rim Jadi pemain lumayan komplit sih Menurut gue sih Dia tahun lalu main di Arizona Bisa jadi challenger dan contest Menurut gue di NBA So Pacers tuh butuh Seseorang yang fun sih Untuk menghidupkan Franchise-nya mereka lagi Franchise-nya mereka udah beberapa tahun Kayaknya kayak agak mati gitu Jadi Man if they could get Tyrese and Benedict I think the Pacers fans gonna be so happy Oke Paranget number 7 Portland Trailblazers Hari ini yang baru melakukan trade Gue milih Shaden Sharp Untuk Portland Trailblazers ini Ini adalah prospek yang paling misterius Tahun lalu tidak bermain di Kentucky Dia terakhir main kompetitif itu Di high school He could be a great scorer Dia punya potensi untuk jadi Seorang scorer di NBA Karena He could shoot the ball Atletis Main yang mirip kayak Paul George Dame suka sama dia Gue pilih dia Karena bila Dame udah keluarin statement Kalau dia suka sama Shaden Sharp Jadi kemungkinan besar Mungkin gue Portland akan ngambil Shaden Sharp Karena si Dame udah kasih kode gitu loh Tapi kecuali kalau pick ini Tiba-tiba nantinya Ditrade ke Raptors Untuk OG Anunobi OG Kalau ke Portland That's gonna be crazy man Portland gonna be good sih Kalau ada OG sih But Sekarang ini Nomor 7 Menurut gue Shaden Sharp Akan kesana Walaupun banyak orang yang mempertanyakan Orangnya sejago apa sih Karena udah lama gak liat Dia tanding kan Gue juga penasaran sih Jujur aja sih Oke Number 8 New Orleans Pelicans Ini Kalau gue liat Mereka kayaknya gak ada point guard Yang stabil Jadi Kemungkinan besar mereka akan ngambil temennya Derek Michael Yaitu Dyson Daniels Dari NBA G League Yaitu Ignite Team Pemain dari Australia Stocknya dia Akhir-akhir ini lagi naik banget sih Lagi naik banget Dia Adalah point guard Yang cukup tinggi 6 foot 6 Wingspan ini lumayan panjang Wingspan nya 6 foot 10 Pass first Nembaknya masih agak streaky Nembaknya Tapi yang pasti Paling penting adalah Dia bisa defense multiple position Spillnya bagus Lalu juga Perimeter defensenya bagus Dan harusnya dia bisa cocok sih Main dengan si Jay McCollum Ya main seperti gue bilang Stock point guardnya dia Tipis banget Dia cuma ada Devante Graham Dan juga cuma ada Jose Magai Jose Alvarado Jadi menurut gue This is an obvious pick Untuk New Orleans Pelicans Untuk bisa mengambil seorang point guard Di draft kali ini Uh Baik Dyson Daniels TJ McCollum Brandon Ingram Zion Pelicans gonna be really good man Pelicans gonna be very exciting too Oke Number 9 San Antonio Spurs Gue jujur gak tau nih Spurs butuhnya apa Karena mereka sekarang ini Ada gosip Katanya mau nge-trade si John Tamour Gue gak ngerti Kenapa mereka mau nge-trade si DJ sih So Very surprised with that news Katanya mau tuker sama John Collins But It's still not happening Menurut gue Tapi Mereka harusnya sih Built around The John Tay Dan juga around Si Calvin Johnson Gue ngerasanya mereka butuh shooting Si Santoni Spurs Jadi mereka Mereka kayaknya Harusnya ngambil Johnny Davis Dari Wisconsin Johnny Davis Membandingkan dirinya Seperti David Booker Mirip sih bentukannya Light skin juga Jago nembak juga Dia averagenya 20 point per game 33% dari 3 point Defense juga bagus Harusnya bisa Compliment game-nya The John Tay Dan juga Calvin Johnson Jadi The John Tay Bisa kick out ke dia So I think Johnny Davis Should be a good pick Untuk si Santoni Tapi San Antonio Suka surprising Kita tau Tau lalu Mereka ngambil Josh Primo So This season Gue bilang Kok gak Osman Dieng Kok gak Si Johnny Davis Ini sih Harus ya Tapi Kita akan lihat You never know Apa yang dilakukan Sama Santoni Karena mereka juga punya Scout Lumain bagus Jadi Mereka akan Mereka membuat Pikalah Pokoknya Besok Ini untuk Dengan Posisi Nomor 9 Nomor 10 Washington Wizards Ini tim Dengan Bradley Bill Yang gue gak tau Dia beneran Op out Atau tidak Lalu Chris Sepp Forzingis Rui Hachimura Kyle Kuzma Jadi mereka Banyak big man sih Banyak kayak Wing players Lalu juga power forwards Lalu juga center nya Mereka masih ada Thomas Bryan So Ada Daniel Gafford Juga harusnya masih So Gue mikir mereka Gak ada point guard sih Point guard utama mereka Siapa Raul Neto Raul Neto So They will need somebody To run the point Menurut gue Jadi harusnya mereka Ngambil the next best Available guard Tapi ini adalah pemain Yang gak ada di top 10 Siapa-siapa Top 15 Siapa-siapa pun Juga gak ada sih Jadi gue yang milih Gue yang mau milih sendiri Yaitu Ty 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 Washington Junior Dari Kentucky Karena dia Playmaker yang bagus Dia mirip Emmanuel Quigley Katanya mainnya Dia bisa score juga Dia 12,2 point per game Season lalu Di Kentucky But his best Attribute adalah Untuk make his teammates Is better Dan ini adalah pemain Yang menurut gue Dipelukan sama seorang Sama si Washington Wizards Jadi Ini adalah pilihan nekat gue sih Pilihan nekat kedua gue Di draft kali ini So we'll see Man I might look so bad Tau kalo si Washington Wizards Atau kalo si Ty Ty Kayak nomor 20 Tiba-tiba I will look so bad Super But Karena kita ke nomor 11 Ada New York Knicks New York Knicks Kita tahu tahun lalu Mereka mengambil Jericho Sims Lalu juga sempet ngambil Obie Topin tuh kapan Obie Topin Tahun lalu Dua tahun lalu Obie Topin Jadi Obie Topin kayak Dua tahun lalu Oke Tahun ini Kalo menurut gue Mereka harus ngambil Usman Usman Dieng Dari New Zealand Breakers Ini kemarin ini Season lalu dia main ini Tapi Men Anak ini swagnya Asik banget sih menurut gue Dan dia followersnya 11 ribu ya Gue gay black banget Harusnya gue DM dia sih Untuk interview sih Gue yakin kalo masih 11 ribu Dia liat lah DM gue Gak mungkin dia gak liat DM gue Tapi pasti ini adalah project jangka panjang sih Untuk si Usman Dieng Tapi gue rasa sih deh Untuk bisa main Di Knicks 5 menit sampai 10 menit Misalnya season depan lah Tingginya 6 foot 10 Tapi gerakannya lincah Dan misalnya nembak 3 point Defense nya of course bagus Modalnya itu Seperti gue bilang tinggi badan Ball handling Ball handlingnya bagus loh Defense nya juga bagus Gue bilang deh mainnya mirip-mirip Kayak ada Brandon Ingram nya gitu Jadi cocok ya Kayak Knicks main sama RJ Barrett Sama si Julius Randall juga sih Jadi Please pick him up man Untuk nomor 11 So that's nomor 11 Sekarang kita pindah ke nomor 12 Ada OKC Thunder OKC Thunder pilihan kedua Di lottery roundnya mereka Menurut gue mereka harus ngambil Siapa sih namanya Susah nih namanya Ochai Abadji Ochai Abadji dari Kansas Itu membantu scoringnya mereka juga Tapi dia emang streaky shooter sih Last season di Kansas But hey Dia averagenya 19,8 point per game Dan 41,1% dari 3 point Itu lumayan tinggi sih 41% Dan dia bisa kasih defense juga Mungkin kalau Ludor capek Ludor capek bisa masuk nih Abadji nih Untuk gantiin dia Karena dia juga pretty good defender Bisa switch ke multiple positions Juga very strong guy Kayak Ludor gitu sih Jadi bisa jaga big man juga sih Jadi harusnya cocok main di Offense nya OKC Thunder Number 13 Charles Hornets Charles Hornets ini gak ada punya pelatih guys Dan I have a coach tomorrow Untuk memilih Jadi kabarnya Mitch Kopcek Yang akan menentukan pilihan Dan juga Michael Jordan Will assist him Tapi harusnya gak gitu Susah sih untuk si Charles Hornets Mereka mencoba untuk shop Gordon Hayward Siapa lagi ya Gua lupa Mason Plumlee Tapi Jadi mereka Ya butuh center Butuh center mereka Itu adalah pilihan utamanya mereka Besok pasti Yaitu Gua rasa mereka akan mengambil Jalen Durant Jalen Durant Harusnya masih available And he's gonna be the obvious pick Karena dia really big Really tall He could rebound the ball He could defense So Probably the One of the best center juga Di draft class kali ini Kalau gak dia Salah apa Satu lagi dari Duke ya Mark Williams Kalau gak salah Salah hatunya lah ini Akan diambil sama Charles Hornets Seharusnya besok ini And terakhir Cleveland Cavaliers Ini di nomor 14 Kalau gua liat Kayaknya ada Darius Garland Ada Evan Mobley Ada Jared Allen Mereka ada Laurie Markkinen Jadi mereka kayaknya butuh Seorang shooter kayaknya Shooter Kalau gak Kalau Abhaji udah gak ada Mungkin AJ Griffin AJ Griffin mungkin akan diambil Sama Cleveland Cavaliers Kalau masih available Kalau AJ Griffin juga Masih available besok ini Yeah Probably one of the most talented Scorer In this year's draft Tahun lalu di Duke 48% guys 48% 3 poinnya Gokil sih ini sih Tapi emang averagenya 10,3 10,3 poin per game Harusnya bisa masuk ke Cavaliers Cuma memang Dia itu ada masalah Dengan cedera sih Ada masalah dengan cedera Jadi ini Mungkin tim agak hati-hati Sama dia sih Jadi itu adalah Sedikit Prediksi Untuk Mock draft gua Untuk lottery run Besok ini Semoga Semoga banyak kejutan sih Semoga banyak kejutan Biar Biar besok NBA draft Menarik Dan seru Jadi kalau kalian punya Pendapat yang berbeda Juga kalian boleh tulis Di comment section Di bawah Oke Dan Sebelum gua lupa lagi Gua ngomongin adalah Tahun ini Keliatannya Ada begitu banyak Pemain keturunan Asia Di NBA draft Kalau mereka gak akan draft Semoga mereka akan Pada main di NBA Summer League I've never been so excited To go into NBA Summer League Tahun ini Karena Liat-liat pemain keturunan Asia Seneng aja gitu Liat pemain keturunan Asia Kalau kalian members Di channel ini Nanti gua akan kasih Kesempatan kalian Untuk tulis pertanyaan Siapa tahun nanti Gua bisa tanyain Ke pemain yang langsung Jadi nanti gua akan buka Di community membership Untuk Kalian bisa tulis Pertanyaan apa Yang kira-kira kalian mau tanyakan Kepada pemain NBA Di NBA Summer League So Ya The guy Yang paling mungkin di draft Menurut gua adalah Jalen Williams Dari Arkansas Dia 6 foot 10 center Punya daerah Vietnam Dia ini Dan dia punya Passing ability Dan juga defensive instinct Yang bagus Last season Sebagai sophomore Dia averages 10,9 point per game 9,8 rebound per game Dan juga 2,6 asis per game Jadi dia Yang kemungkinan bisa di pick Antara posisi 45 Sampai 55 Kayaknya Besok kita di second round Jadi Hey Gila sih Kalo dia main untuk Vietnam Seru juga sih nantinya Tapi Yang ngomongin tentang Vietnam Of course ada Johnny Juzeng juga Tapi menurut gua Dia akan undrafted Tapi kalo dia bisa Light it up Di Summer League Pasti aja Ada aja si timnya Akan ngelirik And of course The biggest name is Kaisodo Kita semua semangat banget Untuk liat Kaisodo Tapi Kaisodo juga menurut gua Kayaknya gak akan Di draft nantinya Walaupun dia ada workout Untuk Chicago Bulls Indiana Pacers Lalu juga Sacramento Kings Saya menurut gua Dia akan main di Summer League Sacramento Kings Karena koneksinya dia Dengan Jimmy Alapak And of course Masih ada Van Bozeng Yang merupakan orang China Lalu juga ada Harold Yu Yang juga dari China And of course ada Heung Jung Lee Heung Jung Lee Ini kita menarik banget sih Besok Untuk liat dia sih Apakah akan di draft Di second round Atau tidak Waktu di Davidson He was probably The best player In Davidson So we will see Semoganya Gua liat di mau draft Orang-orang sih Gak ada di second round Juga gak ada yang ngedraft Tapi Hey you never know Kalo besok Tiba-tiba ada kejutan Yang terjadi Terakhir gua cari Nama Remy Martin Remy Martin kita tau Punya darah Filipin Tapi gua cari lagi Namanya di draft Udah gak ada sih So Interesting But yeah Udah gak sabar Seperti gua bilang besok NBA draft Jam 7 pagi Make sure you guys Join my live chat Oke Sekarang Kita ngomong tentang Trade-nya Portland Trail Blazers Jadi hari ini Sudah terjadi trade lagi Trade kedua ya Sejak off season Detroit Akan mendapatkan First round pick Di tahun 2025 Via Milwaukee And of course Besok pun Detroit dan Blazers Akan tukeran Traffic yang mereka Di second round But menurut gua ini adalah Big win Untuk Portland Trail Blazers Yang mendapatkan Seorang Jeremy Grant Karena Mereka gak perlu lepas Draft pick mereka Nomor 7 Yang besok ini Jadi menurut gua This is a very cheap price Tapi katanya ini adalah The best deal Yang Pistons bisa dapatkan Sejak mereka mencoba Untuk shop si Jeremy Grant Jadi gua amperi surprised Jadi mungkin Jeremy Grant ini marketnya Gak terlalu banyak berarti Yang mau dia ya Tapi This is a great pick up Untuk Portland Trail Blazers Yang mulai Menuju ke arah Bersaing lagi Ke NBA Playoff Damon Laird Must be really happy Kita tau Damon Laird is coming back This season Setelah kemarin ini Setengah season Cedera Akhirnya mendapatkan Bantuan Mendapat bantuan Pemain dengan average 19,2 point per game Last season Lalu juga sangat versatile banget Defense nya Defense nya mereka akan Bagus banget sih Ada Josh Hart Ada Jeremy Grant Ada Yusuf Nurkis So they can be really huge Kalo mereka bisa dapet OG OG sih gila sih Kalo mereka bisa dapet OG sih Timnya mereka emang belum deep sih Tapi sebelum kita ngomongin timnya Portland Kontraknya Jeremy Grant ini Hanya satu musim saja Dia musim depan ini akan jadi free agent Jadi we will see Ini akan jadi solusi jangka panjang Atau jangka pendek Untuk si Portland Trail Blazers Tapi menurut gue Of course Damon Laird masih butuh bantuan Ini gak menjamin Menurut gue Jeremy Grant datangnya gak menjamin Untuk mereka bisa masuk ke NBA Playoffs Karena memang Memang-memang Tim ini gak deep sih Dari cadangan gue gak tau Siapa yang bisa main Terutama sih ada Anthony Simons Tapi that's it Lainnya si JLB Trenton Watford I don't know about that man They need like two more players baby Two more players Untuk bisa bikin mereka jadi Contender di Western Conference Kita tau Western Conference berat man Berat banget sih conference nya sih Jadi Gue yakin ini belum stop Si Portland Portland pasti akan mencoba Untuk mendapatkan pemain lain Tapi ini Sebenernya juga A big win juga Untuk Detroit Pistons Kalau Plannya bisa sesuai Rencananya mereka Karena Detroit Pistons ini sekarang Punya cap space Mungkin paling besar Menuju ke off season Kali ini Dan harapan terbesar mereka Dengan move ini adalah Untuk mendatangkan DeAndre Aiton Dari Phoenix Suns Jadi ini ada prioritas utama mereka Mereka pengen duetin DeAndre Aiton Dengan Kate Cunningham Tapi saingannya mereka juga Enggak Kaleng-kaleng men Ada Atlanta Hawks Ada New Orleans Pelicans Tapi Mungkin DeAndre Aiton Akan tertarik Dengan bermain Bersama seorang point guard Yang masih muda Dan sangat talented Yaitu Kate Cunningham And of course Masih ada role player Seperti ada Sadiq Bae Ada AJ Stewart Jadi ini pelan-pelan GMA Pistons Yaitu Troy Weaver Udah pelan-pelan Untuk membalikan Tim Pistons nih Agar atlet bisa Lebih kompetitif lagi Di Eastern Conference Tapi menurut gue Peluangnya mereka cukup besar Untuk bisa datangin seorang Aiton Apalagi kalau Aiton Memang bener-bener Dimauin banget Sama Detroit Pistons I think Itu akan membuat Aiton lebih Lumer lah Lebih pengen Pengen pindah ke sana lah Jadi Man Kita tau sekarang ini Phoenix Sun sudah Mulai shopping CJ Crowder Dan juga si DeAndre Aiton Oh my God Cannot wait man For free agency To open though Free agency akan open Jumat depan Jumat depan Waktu Jakarta Itu akan serba sih Nanti tim-tim udah mulai Bisa nego dengan Pemain-pemain Yang free agent Ataupun juga Sekarang ini kalau memang Si Siapa namanya Phoenix gak mau Si DeAndre Aiton Just walk away They need to find A team untuk bisa Trade sih Besok ini Pas lagi NBA draft So Yeah man Gue pengen Let Aiton sih Gue pengen let Aiton Ke Dator Pistons I think Dator Pistons Sudah waktunya lah ya Untuk bisa Untuk bisa Kompetitif lagi So I think Dari trade ini Menguntungkan Dua-duanya sih Menguntungkan Dua-duanya sih Menguntungkan Pistons Menguntungkan Portland Jadi It's a win-win trade Menurut gue sih Menurut kalian bagaimana Kalian bisa tulis aja Di comment section Di bawah So Itu aja time out geng Wow 28 menit Hari ini time outnya Yeah hopefully You guys enjoy Today's time out Kita lihat nanti Bagaimana Pergerakan-pergerakan Besok ini sih I'm very excited Gue udah gak sabar banget Pengen lihat ada tim Yang trade-nya Bintangnya mereka sih Bintangnya mereka Ditrade kayak hari ini Pistons Boleh dibilang Jalan Migrant Bintangnya lah Oke lah Bisa membantu lah Untuk si Portland yang tahun lalu sih Timnya gak jelas banget sih So excited for tomorrow And once again Thank you so much guys For watching Time Out every day Thank you so much For always supporting This channel Really appreciate everybody And yeah Thank you guys for watching I will see you guys again Tomorrow Peace out I will see you guys